269 CPNS 2018 lakukan pemberkasan di kantor BKPSDM Maluku Tengah Sebanyak 269 orang calon pegawai negeri sipil yang dinyatakan lulus seleksi pada rekrutmen CPNS tahun 2018 di lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melakukan perlengkapan berkas pengangkatan di kantor badan kebekawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Setempat Kepala BKPSDM Maluku Tengah Siti Somena mengakui pemberkasan pengangkatan ini berjalan lancar dan berharap semua yang dinyatakan lulus seleksi CPNS supaya memenuhi perseratan administrasi seraya berharap dalam pemberkasan para CPNS tidak membuat kesalahan menyelesaikan pemberkasan tersebut Somena mengatakan dari 306 formasi CPNS 2018 yang diberikan kemen pada RB untuk Kabupaten Maluku Tengah hanya 269 dinyatakan lulus seleksi menurut dia jika peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS tidak melengkapi berkas perseratan maka mereka dinyatakan batal diangkat sebagai CPNS di pemerintah Kabupaten Maluku Tengah ia menambahkan formasi penerimaan CPNS di Kabupaten Maluku Tengah yang terisi terdiri dari 130 guru 110 tenaga kesehatan dan 29 tenaga teknis daerah dari 110 untuk formasi kesehatan terdiri dari 101 tenaga kesehatan dan 9 dokter satu diantaranya adalah dokter spesialis anestesi dari formasi Maluku Tengah yang kita dapat dari CPNS dan RB itu ada 309 terisi hanya 269 jadi 40 formasi itu tidak terisi 269 ini terdiri dari tenaga guru 130 kemudian tenaga kesehatan 110 dan tenaga teknis daerah itu 29 tenaga kesehatan ini di dalamnya ada terdapat 9 orang dokter terdiri dari dokter umum itu 8 dan ada satu dokter spesialis Suamena menambahkan untuk penerimaan CPNS 2019 yang dijadwalkan berlangsung Oktober Pemkap Maluku Tengah mengusulkan formasi tenaga CPNS dan P3K masih didominasi kebutuhan untuk formasi fungsional pendidikan dan kesehatan untuk formasi 70% P3K masih perlu dikaji oleh pemerintah daerah karena hal ini akan disesuaikan dengan anggaran Kabupaten Maluku Tengah menurut Suamena pihaknya belum menerima kapan tanggal penerimaan CPNS dibuka karena yang baru diminta oleh Kemenpan RB yaitu formasi CPNS yang dibutuhkan sesuai keputusan yakni 30% CPNS dan 70% pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja terkait informasi penerimaan CPNS misalnya hingga saat ini panitia seleksi nasional belum mengumumkan pembukaan pendaptaran dan seleksi CPNS oleh sebab itu informasi yang menyebutkan jika penerimaan CPNS tahun anggaran 2019 sudah dibuka dipastikan hoax jika masyarakat ingin mencari informasi terkait CPNS dan P3K sebaiknya melalui saluran resmi milik pemerintah Kabupaten setempat